Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Olin. Di video kali ini, Olin akan membuat slime menggunakan sabun cair dan deterjen. Pastinya tanpa menggunakan borax, gom, slime activator, lulur ayu dia, dan obat mata. Penasaran gimana cara pembuatannya dan alat-alatnya apa saja? Tonton video ini sampai habis ya! Buat yang belum subscribe, subscribe channel ini sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Olin. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah untuk membuat slime. Kemudian, Olin akan menambahkan lem bening. Di sini Olin menggunakan lempo final. Teman-teman bisa bebas memakai merek lem apa saja. Yang penting lemnya bening ya. Masukkan lem ke dalam wadah sesuai selera atau sesuai keinginan teman-teman. Lem Setelah menambahkan lem, sekarang teman-teman bisa menambahkan sabun cair. Di sini Olin memakai merek NUVO. Teman-teman juga bebas kok memakai merek apa saja. Menuangkan sabunnya itu sedikit saja ya teman-teman. Jangan sampai jumlah sabun cairnya itu melebihi jumlah lemnya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit seperti ini. Setelah menambahkan sabun cair ke dalam lemnya, sekarang kita akan menambahkan warna makanan. Di sini Olin memakai warna makanan merah. Teman-teman bebas kok bisa pakai bisa tidak ya. Tidak akan berpengaruh terhadap teks terslimenya. Tuangkan warna makanan beberapa tetes. Selanjutnya, aduk sampai lem, sabun cair dan warna makanannya tercampur rata. Warnanya bagus banget ini teman-teman. Kayak merah gitu. Merah, tapi agak pink gitu warnanya. Setelah semuanya tercampur rata, sekarang tambahkan air hangat. Menambahkannya sedikit saja ya teman-teman. Dan hati-hati saat menuangkan air hangatnya. Setelah itu, diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur merata itu, biasanya tekstur slimenya itu berubah menjadi cair teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, karena slimenya itu nanti bisa menggumpal, karena kita akan menambahkan deterjan bubuk. Pokoknya ini, diaduk terus sampai tercampur rata dulu. Nah, kalau sudah tercampur merata itu, sekarang teman-teman bisa menambahkan deterjan bubuk. Deterjan bubuk ini adalah sabun cuci baju, teman-teman. Bisa memakai merek apa saja, menambahkan deterjan bubuk ke dalam larutan lem, sabun cuci baju, dan warna makanan tadi sedikit demi sedikit ya, agar slimenya itu tidak mengeras. Setelah itu, aduk semuanya sampai tercampur merata. Pastikan juga tidak ada gumpalan, teman-teman. Karena itu, nanti kalau ada gumpalan, slimenya itu teksturnya akan jelek. Dan tidak enak untuk dimainkan. Bisa diketuk-ketuk seperti ini, agar gumpalannya itu bisa pecah. Aduk terus, sampai merata. Mengaduknya memang harus sabar ya, teman-teman. Karena kita tidak memakai slime activator, ataupun gom, ataupun abad mata. Jadi, proses penggumpalannya lumayan lama. Tapi, tekstur slime-nya nanti itu tidak jauh. Beda dengan kalau kita memakai slime activator. Ini sudah hampir tercampur merata, teman-teman. All in akan percepat sebentar ya, videonya. Karena durasinya lama banget. Nah, kalau kurang bagus teksturnya, bisa ditambahkan lagi deterjen bubuknya. Tapi, ingat, menambahkannya harus sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Lalu lanjut diaduk lagi. Pokoknya, teman-teman harus bisa mengira-ngira. Kalau kurang menggumpal, bisa ditambahkan lagi deterjen bubuknya. Aduk-aduk lagi. Ini sudah ada sedikit penggumpalan, teman-teman. Nah, ini kan sudah terlihat. Lemnya itu sudah mengemisahkan diri dari airnya. Pauline akan menambahkan lagi sedikit deterjen bubuknya. Kemudian, diaduk lagi. Kalau sudah seperti ini, biasanya pelarna makanannya itu tercampur dengan air, teman-teman. Dan juga menimbulkan banyak busa karena efek dari deterjennya tadi. Tambahkan lagi sedikit deterjen bubuknya. Aduk-aduk terus. Nah, ini sudah hampir jadi, teman-teman. Teksturnya juga sudah enak. Kita akan coba mengambil slimenya. Nah, ini dia hasilnya. Super lembut banget dan tidak lengket. Pauline akan memisahkan dulu dari wadahnya. Sedikit demi sedikit. Airnya memang banyak, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan peras slimenya agar airnya keluar semua. Nah, kumpulkan serpihan-serpihan slime ini menjadi satu. Wah, ini masih banyak yang mengendap di dasar wadah, teman-teman. Kita ambil dulu. Nah, ini dia. Masih banyak banget airnya, tapi ini teksturnya sudah enak banget, teman-teman, untuk dimainkan. Wajib banget deh, teman-teman cobain di rumah. Kalau sudah jadi, boleh komen di bawah ya. Buat yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Olin. Kalau teman-teman juga suka video ini, like juga video ini, share atau bagikan ke teman-teman kalian semua. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video Olin yang lebih menarik berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video Olin.